Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang petanian. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias kembali, yaitu salah satu jenis sansi feira atau lidah mertua yang ada di kebun beliau, Ibu Marni, lagi nyapu, bersih-bersih. Tanaman hias ini sudah dikasih metode uap pupuk cair selama sebulan lebih. Ternyata perkembangan daun sansi feira ini semakin tebal, lebar, dan bertambah dua, awalnya adalah empat, sekarang sudah enam. Itulah keunggulan daripada metode uap pupuk cair, mampu menambahkan daun lidah mertua atau sansi feira ini menjadi lebih banyak, yang tadinya hanya empat menjadi enam. media tanah, media embernya ini tanah dan sekam. Itulah salah satu keunggulan atau manfaat daripada metode uap pupuk cair untuk tanaman hias. Dari warnanya juga semakin bagus. Menghilat. Demikian belajar bersama untuk kali ini. Sudah mudahan bisa bermanfaat buat diri kita juga buat orang lain. Mohon maaf bila ada ucapan atau omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.